Pertanyaan yang pertama Namun saat sujud nanti duduk di kursi Yang selanjutnya Tapi kalau menggunakan seperti ini Antara baris sab akan memiliki jarak yang besar Cuman gak ada gambarnya Ustadz ya Nanti mungkin bisa jelaskan Sedangkan biasanya kalau di masjid Jarak baris pertama dengan berikutnya Tidak terlalu lebar Untuk ditempatkan kursi Sehingga jamaah yang berada di belakang orang yang pakai kursi Memiliki ruang sujud yang lebih sedikit Afon Ustadz Menjadi banyak pertanyaan Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalam Walah rasulillah Wa ala arihi wa ashabihi Wa mawala Walahawala wala kuwata illa billah Amma ba'ed Ini pertanyaan tentang Orang yang sholat Duduk di atas kursi Berarti kan tidak mampu berdiri Karena kalau mampu berdiri Hukumnya tidak sah Dimana ketentuan sholat fardu Sholat wajib Mesti berdiri Lain kalau sholat sunnah Berdiri bukan Merupakan Saraksa Bukan Tetapi Lain itu Lain itu Lain itu Lain itu Lain itu Merupakan Saraksa Sehingga mesti berdiri Baik Berarti orang tersebut tidak mampu Saya duduk di atas kursi Pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah Bagaimana Tentang posisi kakinya Jadi Kita duduk di kursi gini ya Posisi kakinya bagaimana Apakah Posisi kakinya Di depan Dimana Kaki kursi Sejajar dengan kaki yang Orang-orang di sampingnya Orang boleh berdiri Di samping-sampingnya Apakah Kakinya orang yang duduk ini Sejajar dengan kaki-kaki mereka Atau kaki kursi Yang Sejajar mereka kan Begitunya Pada prinsipnya Fattakullah Hamastata'atun Pertakwalah kepada Allah Semampu kalian Kemudian Allah yukhalifullah Wutafsat ila usaha Allah tidak Membebani Beban seseorang Kecuali Sesuai dengan Kemampuannya Kalau normal Tentunya tidak ada pembahasan Dimana disempat Di dalam hadis Yusiku ahaduna Man kibar Ma'udin Awkamakwalah Jadi Anas menceritakan Bahwasannya ketika mereka Sorat pada zaman sahabat Seseorang Merapatkan Bahu Bahu dengan bahu Sampingnya Dan telapak Kaki Dengan telapak lainnya Yang samping-sampingnya Nah sekarang Kalau duduk bagaimana Amat Apanya mau diluruskan Kalau yang diluruskan Kaki orang yang duduk ini Berarti kan kursinya Mesti kebelakang Undur Undur Kalau undur Bisa mengganggu Orang yang di belakang Orang yang di belakangnya Padahal La bororok Walah dirorok Jadi tidak boleh Ada sesuatu yang berbahaya Dan membahayakan orang lain Dalam hal ini kan Mengganggu yang di belakangnya Ah Maka jawabannya adalah Posisi kursi Yang lurus Itu Kaki kursi Bukan kaki orang Jadi kaki orang Dia posisinya di depan Dibayangkan Soalnya tidak ada gambar ya Kita duduk di kursi Kakinya kan di depan Berarti kakinya tidak sejajar Dengan kaki orang-orang sampingnya Yang sejajar adalah Kursinya Kaki kursi Sejajar adalah kursinya Nah Ini yang pertama Jadi Anggaplah Posisi ini Apa namanya Apa bahasa Indonesia ini Duduk Pinggang Ini adalah Menggantikan posisi kaki Ini yang lurus Ini yang pertama Kemudian Yang Kedua Kalau Dia bisa Berdiri Tentu kan Bisa sujud Dia berdiri Tapi tidak bisa sujud Apakah saat berdiri Usi berdiri Jawabannya iya Tidak boleh Dia berdiri Kemudian duduk Yang menjadikan Dia ambil kursi Berarti kan Karena tidak bisa sujud Berdirinya bisa Kalau berdirinya bisa Maka dari awal Dia harus berdiri Cuma untuk sujud Dia duduk 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 Karena dia tidak bisa sujud Terus kalau seperti itu Posisi dirinya di mana Apanya Posisi Posisi berdirinya Posisi berdirinya di mana Ini yang kita katakan tadi Tidak boleh Mengganggu Orang lain Kalau misalnya Di belakang itu Tidak ada soft Sudah paling belakang Paling belakang Tidak ada soft Jadi tidak ada orang Soal di belakangnya Maka tidak ada masalah Ketika kaki Lurus dengan Dengan yang lainnya Samping Kanan Berdiri Lurus Baru Untuk sujud Kan bisa duduk Nah ini Demikian Tetapi Kalau di belakang Ada soft Maka posisi yang lurus Dengan makmum Kanan kiri Yang lurus Kursinya Jadi itu Pertanyaan kedua Betul Merekankan Kalau bisa berdiri Maka tidak duduk Berdiri Tidak tetap Ada pun orang Duduk dari awal Karena memang tidak bisa Berdiri Berdiri Karena berdiri Bagi Shalat Fardhu Adalah rukun Bagi Shalat Fardhu Berdiri Bagi Shalat Fardhu Dan rukun Kalau tidak berdiri Di dasar Ya baik Saya sekolah Atas jawabannya